Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Ada request dari subscriber tercinta, yaitu cara baru untuk memindahkan data dari GB WhatsApp ke WhatsApp yang ori. Untuk GB WhatsApp yang digunakan adalah GB WhatsApp by Alexmon. Oke, langsung saja silahkan simak video tutorialnya. Oke, sebelum melanjutkan, sebaiknya untuk aplikasi WhatsApp yang ori jangan diinstal terlebih dahulu ya. Kemudian kita gunakan aplikasi File Manager yang ada di HP kalian. Kalau tidak ada, silahkan download saja pada link yang ada di deskripsi video saya. Sekarang kita cari dulu untuk penyimpanan GB WhatsApp. Caranya, kita buka di sini penyimpanan. Nah, pertama silahkan kalian cari di bagian halaman depan ini untuk mencari filenya, yaitu file GB WhatsApp. Kita cari di sini. Nah, kalau misalnya tidak ada, berarti ada di penyimpanan lain, yaitu di file Android. Kemudian, media. Dan ini dia untuk file GB WhatsApp-nya, yaitu com.gbwhatsapp. Sekarang tinggal kita ganti saja untuk namanya ini menjadi com.whatsapp. Tekan dan tahan, lalu pilih ganti nama. Kemudian untuk GB-nya kita hapus. Lalu oke. Kemudian buka lagi untuk file com.whatsapp-nya. Kemudian GB WhatsApp-nya kita ganti lagi menjadi WhatsApp. Tekan dan tahan, lalu pilih ganti nama. Di sini GB-nya kita hapus lagi. Lalu pilih OK. Berhasil diganti. Kemudian buka lagi. Setelah itu pilih lagi file media. Nah, di sini ada banyak file bernama GB WhatsApp. Kita ganti untuk semua file bernama GB WhatsApp ini menjadi WhatsApp. Yaitu menghilangkan GB-nya. Oke, seperti ini GB-nya kita hilangkan. Lalu OK. Dan lakukan ke semua file yang bernama GB WhatsApp menjadi WhatsApp. Oke, semuanya sudah saya ganti. Dan nama GB WhatsApp menjadi WhatsApp. Berikutnya sekarang kita download aplikasi WhatsApp yang resmi di Play Store. Kemudian jika sudah, kita buka dan lakukan registrasi seperti biasa. Kemudian jika sudah, kita buka dan lakukan login seperti biasa di WhatsApp menggunakan nomor yang ada di GB WhatsApp. Kita masukkan kodenya. Lalu pilih lanjut. Izinkan. Tunggu pencarian proses pencadangan hingga selesai. Oke, jika sudah ketemu. Kemudian pilih pulihkan. Tunggu hingga selesai. Setelah itu pilih lanjut. Lanjut lagi. Oke, sudah selesai. Dan sekarang kita lihat. Untuk datanya ada, tidak ada yang hilang. Seperti tadi ya. Dan mungkin ini saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.